Pertandingan tinjau antara artis Lu menangkapnya sebenarnya? Iya, banyak yang adu ring Ya, menurut gue Untuk itu gue Positif aja Kalau memang banyak Pencintanya Banyak yang suka dengan olahraga tersebut Ada baiknya juga sih Membuat orang-orang menjadi Punya Kecintaan dengan olahraga bela diri tersebut lagi Mungkin untuk saat ini Masih di boxing Mungkin ya harapan gue Mudah-mudahan ke depan olahraga bela diri yang lain Juga bisa diangkat juga Seperti kickboxingnya mungkin Jadi supaya lebih Anak-anak muda bisa lebih mencintai Olahraga ini Dan menghindari ini sih sebenarnya Supaya gak ada lagi bullying Tawuran dan segala macem Kalau memang kalian suka dengan Martial arts Ya ikutlah Bela diri yang memang beneran Terus bertanding di tempat yang memang Seharusnya Jadi lebih baik jujung tinggi Sportivitas Sebenarnya kemarin gue baru pulang dari Bandung untuk kejuaraan kickboxing Ya puji Tuhan menang dapet emas Memang gue gak ngomong ke sosial media Karena memang itu buat gue prestasi aja Jadi bukan sesuatu yang perlu di promosiin Jadi aku pada saat menang semuanya Ya aku cuma posting itu di sosial media gue aja That's it Enggak Enggak sampai ada promo-promo atau aku fight Lawannya mantan atlet nasional Muay Thai Aku namanya Jovi Fernandes Asli Bandung Aku bertanding disitu selama tiga ronde Puji Tuhan Dapet kemenangan angka Dan Ya Dapet medali emas disitu Masaranya ini menangkapi pertandingan yang lagi rame Yang akan berlangsung tangan kemudas nanti Antara Elbomi sama Jeffrey Miko Mungkin Bapak itu sendiri Keren Keren-keren Maksudnya secara Entertainnya Mereka juga udah jual Sidewardnya juga udah cukup lama Jadi ya Dari sisi sellingnya Bagus lah Mereka bisa menjual Itu mudah-mudahan Penontonnya juga bakalan antusias Dan bakalan Banyak yang Nonton Dukung siapa? Dukung siapa? Aduh Dukung siapa? Dukung siapa? Kayaknya Kayaknya Mungkin Jeffrey Miko Jeffrey Miko Kenapa? Kenapa? Melihat dari Ya aku 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 cuma bisa melihat dari Pertandingan sebelum-sebelumnya ya Dari El Dan Jeffrey Jeffrey Memang dia Tidak terlalu tinggi Memang kalah jarak Tapi kalau Jeffrey bisa masuk Dan main di inside fighting Saya rasa dengan berat badan yang sama Tapi Jeffrey lebih pendek Dia punya power yang lebih besar Daripada El Pasti Itu pasti Karena pikirin aja Tingginya beda Dia lebih pendek Tapi berat badan sama Berarti Jeffrey punya power Punya Punya muscle yang lebih besar Daripada El Jadi kalau sampai Jeffrey bisa masuk Kedalam Aku rasa itu akan menjadi advantage Buat Jeffrey Untuk bisa Memukul dengan Power yang cukup kencang Mas Rini Kalau misalnya mau pergi lagi Untuk Tanding Tinju Punya penasaran Masih buat Tanding Sama siapa lawannya? Untuk sekarang sih Aku karena kemarin Baru selesai menang K1 Kayaknya Karena memang basicnya Aku ada di kickboxing Aku sih lebih tertarik Kalau misalnya ada yang Mau mengadakan Ayo lah Let's go Kalau bisa Kita bikin kickboxing Jangan cuma boxing aja Aku akan sangat-sangat tertarik Siapapun lawannya Kalau mau kickboxing Let's do it Ayo Gitu Menurut aku Mas tadi Sampai ngalamin cedera gak sih Mas Rini Kemarin waktu bertanding Untung Puji Tuhan Tidak ada yang cedera Paling cuma biru-biru di kaki Ya itu normal lah Namanya juga kickboxing Kan pasti ada tenangan-tenangan di kaki Ya itu biasa So far Puji Tuhan Shootingnya tetap lancar Jadi gak ada yang cedera Thank you Terima kasih semuanya